Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramonohadi, Kepala PSL UGM. Pertama, selamat datang di PSLA. Saya ingin memperkenalkan kiri, PSL UGM sejak 2 tahun, 3 tahun terakhir, gedungnya pindah, berada di Kuningan, tepatnya di belakang Wisma MM, di depannya kolam renang UNJ. Gedung tingkat 4, warna hijau, yang bisa mudah dikenali oleh masyarakat di sekitarnya. PSL UGM selama ini melakukan kegiatan utama adalah pelatihan-pelatihan. Setiap tahun, paling tidak ada 50-60 sorti atau angkatan pelatihan yang diikuti oleh berbagai peserta yang datang dari seanterio NKRI, dari berbagai wilayah. pelatihan-pelatihan itu bisa diikuti 10-15 orang, bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, pesertanya bisa mencapai 100, bahkan lebih dari 100 orang. Yang selalu menjadi masalah adalah, begitu mereka datang dari tempat jauh menuju ke Yogyakarta, yang ditanya langsung adalah, di mana mereka bisa menginap. Pada kesempatan ini, kami ingin menawarkan atau mengajak Bapak-Ibu sekalian yang punya fasilitas di sekitar, kami berada di sekitar gedung PSL UGM Kuningan ini, yang barangkali bisa menyediakan fasilitas misalnya kamar untuk bermalam, dua, tiga, empat, bahkan sampai seminggu, dengan tentu sekarang banyak sekali kita berinovasi, tidak hanya dalam konteks berdagang dan sebagainya, tetapi juga misalkan semacam kos-kosan dan sebagainya. Kalau Bapak-Ibu memiliki fasilitas yang dimaksud, barangkali kami mengajak untuk bisa mendaftarkan kepada kami di PSL UGM, nanti informasinya akan kita share kepada siapapun yang datang, sehingga pada saat dia mendaftar sebagai peserta pelatihan, dia akan memilih fasilitas yang mungkin Bapak-Ibu ada space, atau jadwalnya ada, atau sedang kosong, atau bagaimana, maka kerjasama ini akan sangat baik. Tentu kami hanya menyediakan informasi semata, dan terkait dengan urusan bagaimana sewa-menyewa, itu urusan langsung dengan Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, ingin share kepada Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu, mohon silakan dengan lewat aplikasi, nanti kami akan sebarkan informasi berdasarkan SMS Blast atau WA Blast, kemudian Bapak-Ibu bisa mengisi data, ya langsung nanti akan kita coba membuat list-nya, dan barangkali Ibu Bapak-Ibu sekalian bisa memberi semacam foto atau apa, fasilitas, kemudian informasi harga, dan sebagainya, yang itu akan sangat berguna bagi calon peserta yang akan datang ke Yogyakarta. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.